Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipula Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Untuk masukkan kritikan yang pastinya Untuk kemajuan channel ini Sekarang kita akan membahas soal Tiga pemain naturalisasi Yang akan segera diurus proses naturalisasinya Pada hari ini, 12 Maret 2024 Atau besok ya Video ini diambil tanggal 11 Jadi kepastiannya kita tunggu ya Mungkin siang sebelum video ini dirilis Ada tiga calon pemain naturalisasi Yaitu Tom Hay, Ragnar Orat Mangun, dan Nathan Chuaon Akan menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia Kalaupun tanggal 13 Sebenarnya proses naturalisasi tiga pemain ini cukup mepet Karena Ini berdekatan dengan waktu pendaptaran pemain untuk laga melawan Vietnam Dua laga melawan Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret mendatang Tiga pemain ini mungkin bisa tidak main di lag pertama Atau di pertandingan pertama melawan Vietnam Atau hanya Nathan saja yang akan main di lag pertama Seperti yang dikatakan oleh ketua umum PSSI Erick Tohir Jadi Walaupun akan diambil sumpah Itu tidak berarti Otomatis main pada laga melawan Vietnam pada 21 Maret nanti Di gelora Bung Karno Padahal kita ingin menyaksikan ketiga pemain ini Tampil di depan Fans timnas Indonesia Udah lama Karena sejak terakhir November ya Atau ya November Bahkan sebelumnya Terakhir itu Oktober kalau nggak salah Mereka main di Di Jakarta atau di Indonesia Setelah itu Lagatandang semua Termasuk Piala Asia yang baru berlaru Nah tiga pemain ini Sah menjadi WNI Tapi masih ada satu proses yang harus dilalui Yaitu Proses perpindahan federasi Nah berkaca kepada Perpindahan pemain sebelum Tiga pemain naturalisasi baru ini Proses perpindahan federasi itu Akan memakan waktu Cukup lama Atau ya Seminggu lah Atau ya rata-rata seminggu Contohnya waktu Ivar Jenner Rafael Struik Justin Hapner J.I. Jess Setelah diambil sumpah J.I. Jess Mereka sih harus menunggu Proses perpindahannya Dan kebetulan Buat mereka Atau Pemain-pemain naturalisasi yang lebih dulu Seperti Sandy Wals Sempatinama Atau Jordi Amat Kebetulan Saat diambil sumpah Tidak mepet dengan Waktu pendaftaran pemain Kali ini Tiga pemain Naturalisasi baru Timnas Indonesia Proses pengambilan sumpahnya Mepet dengan Pendaftaran Maka itu Saya berharap Ada sebuah Lobby tingkat tinggi Dari Pak Ketua kita Ketua Mpe Sesi Erick Tohir Kepada FIFA Dan Dalam komentar terakhir Pak Erick tidak Terang-terangan Mengatakan Menjanji Atau Mengatakan Bisa Untuk Mengurus Tiga pemain ini Agar beres Pada 13 Maret Nanti Dia malah Membilang Paling mungkin Adalah Nathan Yang main Tapi Kita tetap berharap Saya yakin Teman-teman juga Berharap Bahwa Tiga pemain ini Akan Beres Hari itu juga Dan Kalau tidak Mungkinkan Diharapkan Erick Tohir Yang dekat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino Apalagi FIFA Ada kantor Di Indonesia Di Jakarta Harusnya bisa Melakukan lobby Tingkat tinggi Misalkan Memberi Memberitahu FIFA bahwa Proses Perpindahan Akan segera diurus Dan diharapkan Bisa Diberi izin Saat itu juga Tapi Masalahnya Bukan hanya FIFA ya Karena Ada juga Federasi Sepak Bola Belanda KN VB Yang Juga Akan Harus Mendapatkan Persetujuan Juga Dari Atau Mereka Harus Melapor Juga Ke FIFA Jadi Ada tiga Pihak PSSI KNVB Dan FIFA Nah Apakah Itu Mungkin Untuk Dilakukan Saya Tetap Berharap Itu Bisa Dilakukan Dan Apapun Karena Sebenarnya Kan Pertandingannya 21 Maret Jadi Sebenarnya Ada Waktu Sebenarnya Cuman Masalahnya Itu Pas Pengambilan Sumpah Berdekatan Atau Pas Di hari Pendaptaran Sintayang Sudah Mengambil Keputusan Untuk Memasukkan Nama-nama Mereka Speskulasi Atau Tidak Dia Tetap Ingin Tiga Pemain Ini Ada Di Squad Team Nasi Indonesia Dan Kita Harus Menunggu Apakah Pak Eric Tawir Akan Melakukan Lobby Yang Tentunya Menjadi Kejutan Buat Kita Semua Kalau Bisa Berhasil Kalau berkaca Kepada Proses Naturalisasi Sebelumnya Biasanya Butuhkan Waktu Seminggu Paling cepat Tiga hari Empat hari Kalau Saat itu Juga Apakah Bisa Kita Sangat Berharap Ini Bisa Tuntas Karena Tiga Pemain Ini Diharapkan Bisa Tampil Langsung Ini Berkaitan Juga Dengan Proses Pemilihan Pemain Proses Pemain Akhir Yang Akan Dipilih Oleh Sintayang Karena Dari 28 Pemain Sintayang Hanya Akan Mendaptarkan 23 Pemain Artinya Itu Ada Lima Pemain Yang Dicoret Rasanya Pemain Asing Atau Pemain Abroad Tak Mungkin Dicoret Karena Mereka Ditunggu Jadi Semoga Saat Melawan Vietnam Proses Perpindahannya Beres Dan Viva Bisa Memberi Kompensasi Misalkan Ya Kan Proses Perpindahan Itu Butuh Paspor Sang Pemain Yang Dikirim Ke Viva Sebagai Bukti Bahwa Mereka Sudah Jadi Warga Negara Itu Butuh Waktu Semoga Itu Bisa Dipercepat Dan Viva Memaklumi Dan Tiga Pemain Naturalisasi Tom Ragnar Dan Nathan Bisa Main Di Laga Pertama Melawan Vietnam Nah Berlanjut Ke Soal Pencoretan Lima Pemain Ya Ini Memang Kenyataan Pahit Ini Hal yang Sulit Bagi Sintayang Tapi Kalau Dilihat Dari Prioritas Atau Pemain Yang Kemungkinan Main Atau Tidak Saya Pikir Ada Beberapa Pemain Yang Bisa Tersisi Dengan Otomatis Di Posisi Back Back Tengah Ada Wai Prasetyo Selain Dia Salah Satu Dari Dua Pemain Lokal Yang Ada Ya Bukannya Meremehkan Tapi Dibandingkan Jordi Amat Atau Apalagi J.I.J.S Yang baru Masuk Atau Elkan Bagot Justin Abner Tentu Beka Alam Bersaing Lalu Edo Febrian Sah Juga Yang Berada Di Posisi Kiri Dia Harus Bersaing Dengan Pratamaran Dan Nathan Cuk Nah Tentu Saja Edo Harus Mengalah Juga Kalau Dia Tidak Terpilih Dalam 23 Pemain Akhir Yang Akan Dipakai Oleh Sintayang Di Pertandingan Melawan Vietnam Di Tengah Pemain-pemainnya Bagus Semua Dan Ada Beberapa Pemain Juga Yang Kemungkinan Tersisi Kalau Melihat Dari Prestasi Dan Melihat Juga Dari Performa Para Pemain Ya Tentu Kita Bisa Memilah Bisa Menduga Atau Memprediksi Siapa Siapa Yang Akan Tersisi Nah Kalau Dilihat Dari Sering Main Atau Tidak Kemungkinan Main Atau Tidak Di Dua Laga Ya Kemungkinan Egi Kemungkinan Yang Dicoret Nah Untuk Posisi Depan Saya Pun Memilih Mungkin Hoki Dan Dimas Derajat Saya Pikir Cukup Berat Tapi Dimas Derajat Dan Hoki Mungkin Bisa Tersisi Juga Kalau Memang Dua Striker Tidak Dibutuhkan Kalau Ragnar Orat Mangun Pasti Main Sedangkan Yaakob Sayuri Yance Sayuri Saya Pikir Cukup Aman Mereka Bisa Jadi Pelapis Untuk Winger Winger Kita Selain Marcelino Yang Pastinya Aman Far Jenner Apalagi Mereka Pasti Aman Juga Dan Kita Tunggu Siapa Lima Pemain Yang Tersisih Dari Squad Akhir Tim Nasi Indonesia Untuk Pertandingan Melawan Fitna Demikian Ulasan Saya Soal Naturalisasi Semoga Menjadi Informasi Yang Baik Untuk Teman Teman Sebelum Menonton Laga Sebenarnya Di GBK Terima Kasih Dan Salam Laga Tersisih 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 Tersisih